musik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini aku akan membuat resep masakan singkat yaitu telur ayam kecap bumbu pedas nah simak terus ya untuk video tutorialnya selanjutnya siapkan wajan yang sudah diberikan minyak sedikit dan juga siapkan untuk 5 siung bawang merah serta tiga siung bawang putih yang sudah dipotong halus seperti ini atau dipotong tipis selanjutnya gongso hingga berbau harum nah disini nanti kalian tambahkan untuk lengkuas jahe serta batang sereh untuk batang sereh jahe dan lengkuasnya dikeprek terlebih dahulu ya lalu juga masukkan untuk daun salam serta daun jeruk untuk daun jeruknya buang bagian tulangnya supaya nanti aroma daun jeruknya bisa keluar tambahkan juga setengah buah bawang bumbay yang sudah dipotong potongnya kasar aja ya lalu gongso lagi hingga semuanya layu dan berbau harum baru setelah itu masukkan ini aku menggunakan setengah kilogram ayam yang sudah aku cuci dan sudah aku rendam di dalam air jeruk nipis supaya tidak berbau amis ya lalu juga akan aku masukkan untuk telur rebus disini aku menggunakan kurang lebih 7 butir ya 7 butir telur yang sudah aku rebus lalu akan aku masukkan juga jadi satu bareng dengan ayam setelah itu masak sebentar dan masukkan air kurang lebih 500 ml air tunggu hingga airnya mendidih lalu tambahkan garam lalu tambahkan garam gula pasir ketumbar bubuk ketumbar bubuk lada kecap manis masak untuk takarannya sesuai dengan selera aja ya jadi dikira-kira saja aduk dan tunggu hingga mendidih dikira-kira 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 dan bisa tambahkan lebih banyak disini aku kurang lebih menggunakan 10 buah cabai hijau dan cabai merah nah ini akan aku tutup ya supaya lebih cepat meresap untuk bumbunya ke telur dan ayam dan juga ayamnya akan lebih cepat empuk nah kalau sudah sedikit menyusut masukkan untuk cabai rawit yang utuh seperti ini ini opsional saja bagi kalian yang suka saja setelah hampir diangkat masukkan untuk daun bawang yang sudah dipotong-potong halus seperti ini lalu masak sebentar saja supaya daun bawangnya tidak terlalu layu karena aku ingin daun bawangnya setengah layu aja dan setelah itu angkat siap untuk dihidangkan nah itu tadi ya resep singkat dari aku ayam telur bumbu kecap pedas nah selamat mencoba untuk sahabatku semua di rumah ini menu yang sangat simpel mudah kalian dapatkan juga untuk bahannya bisa untuk lauk juga terima kasih sudah menyaksikan video-video aku sampai bertemu kembali di resep-resep aku yang akan datang wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati bagaimana cara pembuatannya simak terus tutorialnya terlebih dahulu jangan lupa untuk klik subscribe karena subscribe itu gratis selamat menikmati nah ini adalah bahan yang aku gunakan jadi ada 5 buah cabai yang sudah aku potong-potong lalu kecap manis untuk bumbu yang dihaluskan ada cabai bawang merah bawang putih ini sudah aku haluskan ya lalu juga ada bumbu yang aku iris yaitu ada bawang merah juga bawang putih tambahan juga untuk daun salam daun jeruk lalu juga ada batang sereh lengkuas serta jahe jadi untuk bahannya ini aku bedakan menjadi dua ya bahan yang di haluskan serta bahan yang dipotong-potong nanti juga tambahkan garam gula serta air nah ini untuk ayamnya aku menggunakan ayam kampung yang ukuran sedang sudah aku potong-potong tadi kelupaannya tambahan juga untuk merica bubuknya seperti biasa ini adalah takaran bahan-bahannya aku tulis lengkap ya di sini nanti jika kurang jelas silahkan cek di kolom deskripsi sekarang akan aku mulai panaskan wajan yang ditambah dengan minyak sayur kurang lebih antara 2 sendok makan minyak sayur ya lalu gongso terlebih dahulu untuk bumbu yang yang di haluskan tambahkan juga untuk batang serai lengkuas jahe lalu bumbu yang dipotong-potong daun salam serta daun jeruk untuk daun jeruknya buang tulangnya supaya aromanya bisa keluar ya bongso hingga berbau harum setelah itu masukkan untuk ayam lalu tambahkan satu gelas air juga tambahkan untuk garam serta gula pasir t Soldat tukar setelah penelit setelah 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 Kalau sudah lalu ungkep tutup rapat Masa hingga ayamnya setengah matang Nah kalau sudah setengah matang Lalu tambahkan untuk kecap manisnya Juga tambahkan untuk merica Gunakan merica pupuk ya Lalu masak hingga airnya menyusut Dan ayamnya empuk Nah ini setelah airnya menyusut Serta ayamnya sudah empuk Ayam mercon siap untuk disajikan Demikian tadi resep ayam mercon Ala aku selamat mencoba Untuk sahabatku semua di rumah Terima kasih sampai bertemu kembali Di video-video aku yang akan datang Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini aku akan membuat resep singkat Yaitu resep garang asem kuah Nah seperti apa proses Cara pembuatannya simak videonya Terlebih dahulu jangan lupa untuk klik subscribe Karena subscribe itu gratis Untuk bahan-bahannya Seperti biasa sudah aku tulis lengkap disini Jadi buat kalian nanti yang kurang jelas Silahkan cek di kolom deskripsi Dan juga disini aku menggunakan air asam jawa Jika kalian tidak ada Boleh diganti dengan menggunakan belimbing buluh Pertama aku akan rebus terlebih dahulu Untuk daging ayam Ini sudah aku cuci bersih Lalu akan aku rebus Tunggu hingga ayamnya matang Setelah daging ayamnya empuk Lalu angkat Tiriskan Untuk air kaldunya tidak aku gunakan Karena aku menggunakan tambahan air lagi Supaya nanti hasil daripada kuahnya Itu bening Jadi tidak berminyak dari ayamnya ya Untuk kalian yang ingin menggunakan air kaldunya ini Boleh aja Kalian gunakan kembali Tapi untuk saya Air kaldunya tidak aku gunakan lagi Nah ini bahan yang aku gunakan Jadi ini adalah daging ayam yang sudah aku rebus tadi Lalu air Ini ada batang serai Daun salam Daun jeruk Lengkuas Serta jahe Garam Gula pasir Air asam jawa Jadi kalian bisa ganti dengan menggunakan belimbing buluh Dan ini bumbu-bumbunya Ada bawang putih Bawang merah yang sudah dipotong Halus atau potong tipis Cabai Ada cabai rawit Cabai merah Cabai hijau Juga tomat Gunakan tomat hijau ya Siapkan wajan yang sudah diberikan minyak goreng ya Sedikit saja Lalu Kongso untuk bumbu-bumbunya Pertama Masukkan bawang merah Bawang putih Lalu Masukkan juga untuk batang serai Jahe juga lengkuas Terlebih dahulu Dikeprek Dulu ya Juga Masukkan untuk daun salam Serta daun jeruk Untuk daun jeruknya Jangan lupa Bagian tulang Daunnya Dibuang Supaya nanti aroma Daun jeruknya bisa keluar Hermit Jangan lupa Terima kasih Terima kasih selanjutnya masukkan untuk cabai jadi ada cabai hijau cabai merah serta cabai rawit lalu bongso hingga semuanya berbau harum untuk tomatnya memasukkannya terakhir lalu masukkan untuk air tambahkan juga air asam jawa sekali lagi kalau kalian tidak ada air asam jawa boleh menggunakan pelimbing muluh karena aku tidak ada jadi menggunakan air asam jawa lalu tambahkan juga garam serta gula pasir nah disini kalian kalau suka menggunakan MSG boleh kalian tambahkan ya karena disini aku tidak menggunakan MSG lalu tunggu hingga mendidih nah setelah mendidih kalian bisa icip ya kalau kurang pas rasanya boleh kalian tambahkan gula ataupun garamnya lalu masukkan ayamnya masak sebentar kira-kira 5 menit karena ayam kita sudah matang ya masak saja sebentar baru setelah itu terakhir masukkan tomat hijau kalau tomat hijaunya sudah masuk jangan terlalu lama untuk memasaknya supaya tomatnya tidak overcooked ya jadi usahakan 1 atau 2 menit saja supaya disini warnanya meriah maka akan aku tambahkan 1 buah tomat merah seperti ini dan setelah itu angkat matikan apinya siap untuk dihidangkan seperti ini hasilnya untuk resep garang asem kuah ala aku selamat mencoba untuk sahabatku semua di rumah terima kasih sampai bertemu kembali di resep-resep aku yang akan datang wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sudah aku tulis lengkap ya di video ini jadi sudah tidak aku tulis kembali di kolom deskripsi di kolom deskripsi bahan yang aku gunakan disini aku menggunakan dagingnya daging ayam jadi daging ayamnya sudah aku potong dadu dan sudah aku bersihkan lalu juga aku menggunakan cabai cabainya cabai merah dibagi menjadi dua saja jadi dipotong besar-besar ya juga cabai hijau lalu daun salam serai sudah dikeprek juga lengkuas yang juga sudah dikeprek ada bawang putih bawang putihnya memotongnya besar-besar saja jadi dibagi menjadi dua atau tiga saja bawang merahnya juga dipotong besar-besar saja tidak usah dipotong tipis-tipis ya lalu ada gula pasir garam ini adalah air asam jawa lalu air juga kecap kecap manis ya aku menggunakannya nah untuk sayurannya aku menggunakan wortel yang dipotong juga memanjang ini adalah jagung muda ya juga dipotong memanjang tomat lalu ini ada kacang buncis yang dipotong juga memanjang semuanya sudah aku cuci bersih jadi siap untuk dimasak sini siapkan wajan lalu kasih sedikit minyak minyak goreng lalu gongso untuk bawang putih bawang merah serta lengkuas dan serehnya sampai berbau harum atau setengah layu ya lalu setelah itu setelah bawang putih bawang merahnya layu masukkan cabai gongso kembali hingga cabainya setengah setengah layu tambahkan ayamnya daging ayamnya dan gongso kembali sebentar setelah ayamnya berubah warna lalu masukkan air ini kekecilannya untuk pancinya jadi akan aku pindah ke panci yang lebih besar karena aku ingin banyak kuahnya jadi aku pindah ke panci yang lebih lebar dan besar lalu akan aku tambahkan air lagi jadi disini aku menggunakan air sebanyak 800 ml selanjutnya masukkan daun salam garam dan gula pasir lalu air asam jawanya juga tambahkan kecap manis aduk dan tunggu mendidih dan ini setelah kuahnya mendidih jangan lupa untuk dirasa ya jika nanti kurang asin atau kurang manis boleh ditambahkan untuk bumbunya lalu masukkan untuk semua sayurannya bersamaan tidak apa-apa lalu masak sebentar saja hingga sayurannya matang lalu angkat dan siap untuk di hidangkan selagi hangat inilah hasil daripada asam-asam daging ayamnya akan aku tambahkan berambang goreng ya bagi yang suka jika tidak suka tidak usah ditambahkan aku dulu pernah buat resep asam-asam daging sapi nah ini alternatif yang tidak ada daging sapi boleh diganti dengan daging ayam seperti ini rasanya juga tidak kalah enaknya baiklah selamat mencoba untuk sahabatku semua di rumah resep daripada asam-asam daging ayam ini terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye-bye